Karena Al-Quran ini adalah sebagai way of life of the Muslim Sebagai hudalilnas, sebagai hudalilmuktaqin Dan menjadi pedoman bagi kehidupan umat Islam DPW LDI Banten menggelar kajian serta kataman Kiro Asaba, Yus 1 dan Yus 2 Acara yang dibuka oleh Wakil Ketua MPR Yandri Susanto itu Dilaksanakan pada hari Rabu 27 September 2023 Di gedung DPW LDI Banten, Kerawat Watu, Kabupaten Serang, Banten Yandri Susanto dalam sambutannya mengatakan Sekitar 70% umat Islam di Banten masih buta huruf LDI dan kormas lainnya diharapkan mampu meningkatkan kerjasama Membuat program, khususnya metode membaca Al-Quran Untuk memberantas buta huruf Al-Quran Senada dengan Yandri, Wakil Ketua MUI Banten Mahmudi mengatakan Untuk mengoptimalkan 70% yang masih buta huruf Diperlukan upaya bersama dalam membina umat Islam Agar semuanya dapat membaca Al-Quran Jadi memang pendataan 15 tahun yang lalu Di Banten ini termasuk melek Al-Quran itu katanya hanya 30% Setelah kami teliti, memang betul Tetapi karena warga Banten ini kebanyakan urbanisasi, Pak ya Jadi kalau asli Banten itu sebenarnya gudang Al-Quran, Pak Karena 50% lebih warga Banten ini yaitu kebanyakan urbanisasi yang dari mana-mana Mungkin diantaranya disitu ya di perumahan maupun di tempat-tempat wisata itu Yang gelap baca Al-Quran Tapi kalau asli Bantennya sebenarnya menurut saya 90% bisa baca Al-Quran Sementara itu, pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia atau DMI Provinsi Banten Yang juga turut menghadiri acara menyampaikan Kegiatan ini menjadi pendorong umat Islam semangat belajar Al-Quran Sebagai pedoman kehidupan Dengan kegiatan ini dapat membawa manfaat serta berkah khususnya untuk umat Islam di Provinsi Banten Karena Al-Quran ini adalah sebagai way of life of the Muslim Sebagai hudalil nas, sebagai hudalil mutaqin Dan menjadi pedoman bagi kehidupan umat Islam Sekali lagi selamat semoga ke depan kegiatan seperti ini dapat ditingkatkan lebih baik lagi Dan melibatkan semua unsur dalam rangka memasyarakatkan kitab secara Al-Quranul Karim Di tengah-tengah masyarakat dalam masyarakat Provinsi Banten Acara yang diikuti sebanyak 100 peserta Terdiri dari Ustadz Ustazah yang bernaung di bawah LDI Kabupaten dan Kota Banten Diharapkan mampu mengajarkan para santri Tiap pondok pesantren serta warga LDI di Banten Kajian kataman Kiroah Sabah disampaikan oleh Guru Pondok Pesantren Baitul Ulung Al-Muzawwa Krawatwatu Ustadz Koirul Hadi Dan Ustadz Haryanto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!